Nah itu, ini pemerintah kita, ada yang begini, gak mikirin, malah mendukung Bank Dunia, asik, soalnya kenapa? Menurut tugaan gue, kenapa pemerintah Indonesia senang sama hutang? Pokoknya kalau ada yang hutangin, mereka senang kenapa? Dapat ceperan ya, berapa banyak yang dikorupsi udah itu, duit-duit itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami. Dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tatmira, waktul hum badada, walatuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya rabbal atas. Tokohabai putih Preset Algodhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue, Bapak Aldo, youtuber ayat biasa yang tetap besar tutupan sehat dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. keren nih anak satu kita lihat ya, Yudi namanya guys, ini diposting di instagramnya dia nih, ya kita baca ya itu captionnya ya guys, let's go kita baca dulu ya tuh, keren kan Yudi nih pada konferensi iklim bank dunia di Bilbao, Spanyol aktivis debt for climate debt for climate, jadi hutang hutang bank dunia ini ternyata menjebak, dan itu kita udah tahu dan Indonesia termasuk negara salah satu yang banyak hutangnya juga ya mendisrupsi konferensi greenwashing tersebut, dan berkonfrontasi dengan direktur global perubahan iklim bank dunia, untuk menuntut pembatalan hutang global selatan untuk aksi iklim nah tuh hutang adalah mekanisme kontrol, penindasan, dan neokolonialisme yang berkedok keuangan, hutang juga merupakan salah satu pendorong utama ekstraksi bahan bakar fosil negara-negara global selatan memiliki banyak hutang dan untuk membayar kembali hutang mereka ini, mereka harus dan dipaksa oleh IMF dan bank dunia untuk mengekstraksi bahan bakar fosil lebih lanjut tuh, Ibu Sri Mulyani kan anak emas IMF kalian harus belajari guys siapa aja anak emas IMF WF di Indonesia ini kalian harus belajari gila, hutang ini menjebak guys belum hutang sama Cina ini sama IMF Indonesia negara kaya tapi kok banyak hutang ini salah kelola kayaknya nih lanjut ya pembayaran hutang juga merampas sumber daya yang dibutuhkan oleh negara-negara global selatan untuk transaksi transisi menuju energi bersih dan berkeadilan dan infrastruktur yang tahan terhadap iklim jadi memang apa ya dibuat dibuat susah gitu negara yang penghutang ya yang hutang ini dibuat susah ya Allah dengan demikian tanpa pembaruan hutang bank dunia dan IMF akan mempertahankan kemiskinan energi bagi ratusan juta orang sekaligus melanggengkan ketergantungan pada sistem energi bahan bakar fosil karena investasi awal yang tinggi untuk transisi energi bersih dan berkeadilan tidak dapat dilakukan sembari sembari membayar hutang tuh ini satu pemuda Indonesia ini ini di Indonesia emang ya kalau di Indonesia ini ada pemuda-pemuda begini ada orang-orang yang berkarya di Indonesia ini ini habis gini kita bahas di Kuba juga di negara ini ini pemerintah kita lu mau berharap pemerintah kita paham tentang yang begini kagak paham gaya pemerintah kita Julia Steinberg penulis utama laporan IPCC saat ini telah menjelaskan kepada kita bahwa tanpa pembatalan hutang tanpa syarat untuk negara-negara berkembang kita tidak akan pernah bisa memenuhi tujuan perjanjian Paris oleh karena itu kami menuntut Bank Dunia untuk meninggalkan diskusi tentang solusi greenwashing yang penuh omong kosong Bank Dunia harus melakukan tindakan nyata untuk mengatasi krisis iklim dengan meyakinkan negara-negara anggota untuk melakukan pembatalan menjeluruh dan tanpa syarat terhadap semua hutang luar negeri yang dimiliki oleh negara-negara global selatan batalkan hutang untuk aksi iklim wahai World Bank batalkan nah itu ini keadaan ini guys itu pemerintah Indonesia kayaknya kagak paham kagak paham pemerintah Indonesia dan gue juga sudah berhasil mewawancarai dia ya jadi nanti setelah ini kita mau lihat videonya dia dulu ya guys kita mau lihat videonya dia aksi dia di konferensi greenwashing ini oke kita lihat dulu ya guys bismillahirrahmanirrahim berani ini anak berani bank dunia harus membatalkan semua hutang selatan global selatan nah itu ini pemerintah kita ada yang begini gak mikirin malah mendukung bank dunia asik soalnya kenapa menurut tugaan gue kenapa pemerintah Indonesia senang sama hutang pokoknya kalau ada yang hutangin mereka senang kenapa dapat cperan ya berapa banyak yang dikorupsi udah itu duit-duit itu nah itu juga timnya dia ya kalian ngomongin bisnis semuanya dibisnisin sama worldbank sama IMF WAF semua tentang bisnis kalian harus tahu guys kalian mau berharap pemerintah kita paham begini bahkan mendukung pemerintah kita kalau yang begini kayaknya akhirnya kolonialisme itu lu baca sendiri deh memang bener guys kalian ngeliat gak berapa banyak sekarang ini daerah-daerah yang pertambangan banyak rakyat-rakyat Indonesia yang yang mau menderita dan ini anak pemuda ini gak dapat apresiasi dari media di Indonesia pemerintah sudah lah pemerintah pemerintahnya anak buah IMF akhirnya akhirnya dia dikasih kesempatan untuk berbicara keren keren ini pidatonya dia di konvensi di Bank Dunia negara-negara negara-negara kita ini negara kita ini lagi di bisnis ini namanya itu IMF World Bank WAF lu jatet deh orang-orang itu CIA Indonesia pemerintahnya ya ikut bisnis sama mereka berrolas untuk kita ini negara-negara jadi Lee jig kulit 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 dari orang seperti Anda Bersambungan 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 dan seluruh congress Keseluruhan akan datang dari kami dari orang negara global di seluruh dan kita seluruhnya adalah kecancelasi bukan kecancelasi bukan kecancelasi tapi kecancelasi kecancelasi negara-negara negara-negara menghabiskan lima kali lebih untuk membeli kecancelasi dan dia ngomong di konferensi internasional ini dia ngomong berani nih pemuda panjang umur mereka melindungi orang dari krisis klima hanya jika Anda Bersambungan dan IMF menghentikan kecancelasi akan negara saya kecancelasi 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 terlalu kecancelasi kecancelasi dan kecancelasi kecancelasi kita adalah orang di seluruh dunia yang menghadapi krisis klima setiap hari kita tidak menghadapi krisis klima seperti kita kita adalah jalan utama krisis klima tidak ada krisis klima tanpa krisis klima kita ingin hidup kita ingin hidup nah ih ini pemuda ini guys ini orang berani dan dia berhasil berbicara di konversi World Bank begitu ya dan mudah mudahan ya ini perjuangan mereka berhasil dan ini gue berhasil mau wawancara dia dan ini gue minta tolong sama kalian semuanya guys yang nonton ini berfikir dan bantu share ini mudah mudahan ini Yudi ini bisa ya di media yang lebih besar ini penting guys ini kalian simak wawancara gue sama Yudi ya guys kalian lihat simak wawancara gue sama Yudi dia berani dia sendirian loh guys sendirian dari Indonesia sendirian dan dia memperhatikan ini disaat hampir semua rakyat Indonesia gak memperhatikan masalah ini padahal ini masalah penting luar biasa Yudi ayo dah kita simak wawancara kita sama Yudi let's go oke guys kita udah bersama mas Yudi nih kita kan tadi ngeliat videonya beliau nih pemuda satu gue jujur aja gue salut banget nih sama anak muda satu di kota Bilbao dia berani berucap seperti itu dan kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk mewawancarai beliau apa kabar mas Yudi kabar baik alhamdulillah sehat selamat alhamdulillah mas Yudi bisa diceritakan gak itu peristiwa sampai mas Yudi jujur aja sebagai aktivis rakyat Indonesia ya gue salut banget sama keberanian lu ngomong itu bisa diceritakan itu kejadian dimana dan karena apa kau sampai bersuara seperti itu nah beneran nah jadi pada konferensi iklim Bank Dunia di Bilbao Spanyol kami mendisrupsi konferensi greenwashing tersebut dan berkonfrontasi langsung dengan Jennifer Sarah jadi Jennifer Sarah ini adalah Direktur Global Peruban Iklim Bank Dunia jadi kami menuntut pembatalan untuk Global Selatan untuk aksi klaim jadi uang yang tadinya mau dipakai untuk bayar utang itu bisa dialihkan untuk aksi klaim nah jadi kami kami menuntut pembatalan utang karena utang adalah mekanisme kontrol penindasan dan neokanalisme yang berkodok keuangan utang juga merupakan salah satu pendorong utama ekstraksi bahan bakar fasil oke baik baik tadi ngomong kami memang kita ngeliat ada beberapa orang kami disini bisa dideskripsikan siapa aja mungkin nah jadi kami tuh saat melakukan aksi ada empat orang dua orang dari aktivis iklim dari Spanyol satu orang dari aktivis iklim network climate Switzerland dan satunya lagi aku yang dari Indonesia kok bisa sampai ada di sana gimana ceritanya itu Mas Yudi Mas Yudi kuliah di sana atau sebenarnya kan aku aku asli Makassar dan tumbuh besar di Makassar aku kuliah di Makassar dan pada saat pertemuan itu aku mendaftar sebagai peserta untuk menghadiri konferensi Bank Dunia dan setelah mendaftar dan mengikuti beberapa prosedur pendaftaran aku terpilih menjadi salah satu peserta dalam konferensi tersebut oke kok bisa tertarik ini ini jujur aja ya gue juga pemerhati juga masalah ini ya kita juga gue merasa satu frekuensi gitu kita punya kecurigaan terhadap Bank Dunia yang dalam tanda kutip ya kelihatan baik sama negara-negara berkembang seperti Indonesia dari perspektif Bank Yudi sendiri bagaimana sih sebenarnya neokolonialisme yang kita duga dilakukan oleh Bank Dunia terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia nah jadi negara-negara global selatan itu memiliki banyak utang kan dan untuk dapat membayar kembali utang ini maka mereka harus dan dipaksa oleh IMF dan Bank Dunia untuk mengekstraksi bahan bakar fosil lebih lanjut nah jadi pembayaran utang juga merampas sumber daya yang dibutuhkan oleh negara-negara global selatan untuk melakukan transisi energi yang adil dan berkandilan nah jadi apa tanpa pembatalan utang Bank Dunia dan IMF akan mempertahankan kemiskinan energi bagi ratusan juta orang sekaligus melanggengkan ketergantungan pada sistem energi bahan bakar fosil karena kan investasi awal yang tinggi untuk transisi energi bersih dan berkandilan itu nggak bisa dilakukan di saat di saat bersamaan membayar utang ya jadi memang kita ini penting buat informasi buat seluruh rakyat Indonesia yang nonton channel ini Indonesia sebenarnya negara yang kaya cuman lagi terlilit hutang gitu dengan sistemnya dan itu jujur aja sedikit rakyat Indonesia yang memahami ini dan Alhamdulillah gua bersyukur ini gua merasa punya temen gitu Mas Yudi soalnya nggak mudah ini berdiri di sisi ini karena sebagian besar rakyat Indonesia menilai IMF dan Bank Dunia ini kelompok yang baik gitu bisa dijelaskan Mas Yudi tentang bagaimana kemungkinan neokolonialisme yang bisa dilakukan IMF atau mungkin sudah dilakukan yang mungkin sebagian rakyat Indonesia di kota-kota besar nggak terlalu merasa itu ya tapi di daerah yang banyak hasil buminya yang dalam tanda kutip dirampok oleh sistem ya jadi tolong dibantu untuk menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahayanya ini nah kan yang paling terdampak krisis iklim itu kan adalah negara negara yang bagian selatan kan bagian bagian global selatan nah sebenarnya yang punya utang itu bukan negara-negara global selatan tapi negara-negara global utara karena negara-negara global utara melalui perusahaan multinasional itu melakukan kerusakan di global-global selatan nah lembaga keuangan internasional seperti IMF World Bank dan Club Paris itu dikelola oleh negara-negara global utara dimana kita ketahui bahwa 100 perusahaan global utara itu menyumbang emisi sebesar 71% emisi global dan yang menanggung bencana akibat emisi yang dikeluarkan oleh negara-negara global utara ini adalah negara-negara miskin terutama negara-negara global selatan nah sebenarnya yang berutang itu adalah negara global utara melalui lembaga keuangan internasional tadi karena mereka melakukan kerusakan di global selatan dan yang menanggung akibat kerusakan itu adalah masyarakat di global selatan belum lagi Bank Dunia itu mendanai mendanai proyek-proyek yang merusak lingkungan mereka mendanai batu bara mendanai bahan bakar fosil dan dimana yang kita tahu bahwa ekspansi batu bara dan energi fosil ini merusak ekonomi sosial budaya dan lingkungan masyarakat Indonesia belum lagi banyak warga yang kehilangan ruang hidupnya kehilangan lahannya akibat perluasan dari proyek-proyek energi fosil yang didanai oleh World Bank dan IMF tadi jadi itu adalah bentuk neo-kolonialisme yang dilakukan oleh global utara melalui melalui bank-bank seperti IMF World Bank ke Paris dan itu buat kalian tahu semua juga guys ya kami dapat informasi juga di daerah-daerah pertambangan ya energi fosil itu guys kalau kalian mau tahu energi fosil yang dimaksud disebut beberapa kali itu sumber energi fosil itu pertambangan guys itu pertambangan baik pertambangan minyak batu bara nah itu beberapa daerah pertambangan memang sangat rusak ekosistemnya dan rakyat yang menjadi korban ada daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan iya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ya mereka itu harus mengangkut batu bara itu melewati sungai gitu alur sungai dan itu dengan tongkang-tongkang besar sehingga itu merusak merusak kehidupan masyarakat sekitar situ yang biasanya ikan ada bisa ini jadi rusak dan ini memang sangat menjadi PR besar bangsa Indonesia jujur aja Mas Yudi saya salut sama Mas Yudi kok bisa kepikiran sampai ke sana dan itu apa minta maaf ini ya itu berangkat ke Spanyol sana itu inisiatif siapa siapa dan kok bisa dapat itu tahu ada acara gua aja baru tahu nih ya dan itu itu keren banget itu apa di Indonesia kalian ada ada semacam kelompok begitu sehingga gua bisa ngajak banyak orang untuk bergabung nah jadi gerakan aku adalah Dead for Climate jadi Dead for Climate itu adalah gerakan global yang menggabungkan antara gerakan lingkungan gerakan iklim gerakan sosial dan gerakan kelas pekerja yang terhubung antara negara-negara global utara dan global selatan jadi kita ini adalah gabungan dari berbagai gerakan dan di Indonesia sendiri sebenarnya Dead for Climate adalah gerakan baru baru pada tahun tahun lalu tepatnya di bulan Mei dan kenapa aku melakukan aksi tersebut di kota Bilbao sampai jauh-jauh ke Spanyol karena krisis iklim adalah ancaman terbesar umat manusia kan dampak dari pemanasan global sudah nggak bisa dipungkiri lagi dan itu sangat membahayakan nyawa dan kehidupan masyarakat dari banjir ke keringan kebakaran hutan bahkan sampai wabah penyakit dan dampak krisis iklim yang kita rasakan yang sudah separa ini itu nggak sebanding dengan apa yang akan kita rasakan di kemudian hari jadi dampak yang kita rasakan selama ini seperti banjir kekeringan dan lain-lain itu nggak sebanding dengan apa yang akan kita rasakan di kemudian hari ketika pemerintah dari tingkat nasional sampai tingkat internasional itu tidak benar-benar serius menanggulangi krisis iklim karena isu krisis iklim ini bukan cuma sekadar isu lingkungan tapi isu krisis iklim ini adalah isu kemanusiaan menyangkup seluruh seluruh kehidupan kita dan krisis iklim ini sudah terjadi sekarang bukan terjadi 50 atau 100 tahun yang akan datang dan dampaknya sudah kita rasakan jadi itulah kenapa aku ingin memperjuangkan keadaan iklim ingin menuntut pertanggung jawaban World Bank IMF menuntut pertanggung jawaban pemimpin dunia dan menuntut pertanggung jawaban para korporasi besar karena krisis iklim ini adalah isu kita semua isu isu bersama dan dampaknya menyeluruh ke seluruh kehidupan kita oke dan ini tadi kan Mas Yudi udah ke apa ya internasional ini gerakan internasional banget ya menurut Mas Yudi sendiri pemerintah Indonesia sendiri gimana kan ada elit global nih nah elit lokalnya gimana sampai hari ini nah kalau kita lihat konteks Indonesia nah kan sebenarnya pemerintah Indonesia tidak benar-benar serius menanggulai krisis iklim bahkan malah memperparah krisis iklim melalui berbagai kebijakan yang tidak bijak seperti undang-undang Minerva undang-undang energi bersih terbarukan Pemnibus Law dan sebagainya dan bukannya malah malah menangani krisis iklim justru kebijakan-kebijakan yang tidak bijak yang dilakukan oleh Indonesia ini membawa kita ke kemalapetaka ke bencana contohnya saja rencana net zero Indonesia itu ada di tahun 2050 dimana tahun 2050 ini adalah jangka waktu yang sangat jauh dimana kalau pemerintahan sekarang itu memasang target net zero di tahun 2050 itu sama saja pemerintahan yang sekarang melempar tanggung jawab ke pemerintahan yang akan datang kan kalau di Indonesia masa jabatan presiden paling lama 10 tahun kan dan pemerintahan pemerintahan sekarang malah memasang target net zero di 2050 yang yang jauh banget dan itu sama saja pemerintahan sekarang malah melempar tanggung jawabnya ke pemerintahan yang akan datang dan lagi-lagi itu membawa kita ke malapetaka besar oke mas judi apakah nih ya jujur aja nih isu yang dibawa oleh mas judi sampai ke bilbau di spanyol sana gua jujur dari pribadi ini gua antipati gitu apakah pemerintah kita ini paham tentang ini gitu karena gua ngelihat pejabat sekarang mungkin mereka gak paham karena ini ini apa ya ini padahal isu besar gitu ini berbahaya bagi masa depan bangsa sangat berbahaya kita udah melihat banyak-banyak berita tentang bagaimana pertambangan di Indonesia tentang bagaimana ini belum ke klimatnya ya masih proses teknis pertambangan aja itu udah sangat merugikan rakyat Indonesia ya jadi gua menduga nih apakah sependapat mas judi pemerintah kita gak paham tentang yang begini bener banget sih soalnya kan dampak krisis iklim itu apa ya tidak merata ya yang lebih merasakannya itu adalah kelas menengah kebawakan dan pemerintah kita hanya selama ini dia tidak serius dalam menangani krisis iklim mereka hanya serius soal peningkatan ekonomi lah dan lain-lain peningkatan PDB lah dan lain-lain terus dimana kita ketahui bahwa sudah banyak kerugian kerugian materi yang telah didapatkan oleh Indonesia akibat bencana krisis iklim dan pemerintah sekarang malah fokus soal pembangunan ekonomi dan lain-lain tidak apa tidak serius dalam mengatasi isu yang sangat krusial ini jadi yang paling penting sebenarnya pemerintah harus menyebar luaskan informasi terkait situasi krisis iklim dan pemerintah harus benar-benar ambisius harus benar-benar serius menangani krisis iklim ini dimana kalau kita ketahui kan kalau ketika terjadi banjir dan lain-lain pemerintah kita selalu menyalahkan curah hujan yang tinggi lah selalu menyalahkan masyarakat lah padahal kan kita adalah korban dari kebijakan ini yang tidak bijak yang dikelarakan pemerintah jadi sebaiknya pemerintah harus apa ya evaluasi diri lah harus bertanggung jawab lah atas penyawa dan kehidupan kita maaf nih maaf maaf tadi kan minta pemerintah serius apa masih punya perasaan optimis kita pemerintah ini mau perhatian masalah yang begini jawab jujur nih jawab jujur apakah apakah dari perasaan Mas Yudi pribadi nih ya kan pribadi gak apa-apa sampaikan aja apakah optimis kira-kira pemerintah mengurusin begini karena gua ngeliatnya nih ya gak usah jauh-jauh Mas Yudi dalam-dalam kondisi sekarang aja nih ya urusan stadion aja mereka terlalu alay gitu dalam tanda kutip ya apalagi mereka memikirin ini kira-kira masih optimis apa pemerintah sekarang mau mikirin begini gitu nah kalau kita lihat di pemerintah sekarang ya di Parlemen Jokowi sekarang aja itu 55% menteri di Parlemen Jokowi adalah pengusaha industri ekstraktif atau industri pertambangan jadi selama sistem kita selama pemangku kebijakan dipegang oleh orang-orang yang tidak bijak selama Parlemen kita masih dipasai oleh orang-orang ekstraktif maka kita gak bisa keluar dari krisis apapun termasuk krisis siklim jadi apa ya ya gitulah oke Mas Yudi tadi ada ada kalimat dari Mas Yudi tentang yang menyebarkan informasi ini ya sepulang dari Spanyol dan itu cukup viral Mas Yudi di Spanyol ya sempat wawancara sama media asing juga ya ya bener dan dan diberikan kesempatan juga di di forum itu untuk menyampaikan pendapatnya ya bener karena kemarin itu kami mendisrupsi pas di penutupan jadi ada banyak media disitu jadi kami memanfaatkan momen penutupan biar aksi kita bisa di apa bisa di beritakan oleh media-media disitu iya bisa ditangkap oleh mereka gitu ya nah pertanyaan gue media Indonesia sendiri ada yang mau nangkep gak nih? atau yang mau ngangkat? enggak ada baru gue nih iya bener hehehe ini ya eh tolong dong woy tv1 metro atau apa kalian yang media-media besar ini penting ini buat kalian yang nonton sebarin ya jadi di Indonesia sendiri gak ada gak ada gak ada apa ya timbal balik gitu tentang masalah ini baik dari medianya dari aktivis-aktivis lain gak ada ini enggak ada sih baru Mbak Bihal dan doang waduh ya ini inilah Indonesia Mas Yudi tapi gue minta Mas Yudi jangan patah semangat ya Indonesia itu suka begitu emang ya di saat putra bangsa terbaiknya punya prestasi punya punya visi dan misi yang bagus itu justru biasanya memang tidak dianggap di negara sendiri itu ya ada beberapa itu ya termasuk yang sekarang lagi viral juga tentang Nikuba itu yang merubah air jadi bahan bakar itu ya jadi memang belum harapannya Mas Yudi sebagai penutup deh ini ini harus viral enggak 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 ini Mas Yudi harus dikenal sama TV One harus dong sama ini gue sebut TV One Metro TV kemana ajil lu hai dong ini viewernya Bapak Aldo bantuin deh nah bahkan setelah aksi aku kemarin di Spain itu banyak orang-orang indah yang nyinyir ada yang bilang aksi yang aku lakukan gak sopan lah ada yang bilang masih bisa dengan cara baik-baik lah bukan yang malah mendukung malah malah nyinyir tapi itu itu udah udah kebiasaan saya udah 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 kebiasaannya dan itu gue udah ngalamin itu itu udah ngalamin lu jangan patah bersemangat bahkan kalau Mas Yudi ada di Jakarta mungkin bisa gue kenalin sama beberapa tokoh yang untuk bisa memviralkan ini juga kalau masih ada di Jakarta ya ya tapi ini kalau harapannya Mas Yudi sampaikan udah ke rakyat Indonesia nah jadi kalau kalau teman-teman bilang aksi aku gak sopan lah aksi aku gak baik lah kalian harus tahu bahwa kejahatan kehejata kalian harus tahu kejahatan-kejahatan Bank Dunia andai saja kalian tahu sudah separa apa kondisi iklim sekarang andai saja kalian tahu bahwa krisis iklim adalah ancaman terbesar umat manusia saya yakin kalian juga akan melakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan jika kalian menganggap aksi kami tidak sopan karena mendisrupsi konferensi Bank Dunia kalian harus tahu apa yang telah Bank Dunia lakukan Bank Dunia telah melakukan eksploitasi dan neokolonialisasi di Global Selatan apakah apakah itu sopan kan enggak Bank Dunia telah menutup akses Global Selatan untuk transisi energi bersih dan berkadilan apakah yang dilakukan oleh Bank Dunia itu sopan kan enggak kan Bank Dunia telah menjerat kita dengan hutang najis apakah itu sopan kan enggak sopan nah terus apakah cara baik-baik masih bisa ditempuh nah kalian harus tahu bahwa cara baik-baik telah ditempuh selama 28 tahun sejak perhelatan COP pertama yang diselenggarakan oleh UNF3C di Jerman namun semenjak perhelatan COP yang pertama sampai yang ke-28 emisi karbon dari pembakaran energi fosil itu malah meningkat sebesar 50% jadi butuh cara sopan atau butuh cara baik-baik berapa kali lagi agar agar kita bisa keluar dari krisis cycling jadi kalau teman-teman menganggap aksi saya tidak sopan coba kalian cek apa yang telah dilakukan oleh World Bank apa yang telah dilakukan oleh IMF dan apa yang telah dilakukan oleh Global Utara apakah itu sopan oke Mas Yudi terima kasih ya ini closing statement dari Mas Yudi keren banget dan gue mau nambahin closing statementnya dia kalau dia masih sangat sopan guys dia modal sendiri dia daftar sendiri dia inisiatif sendiri dan dia demi seluruh rakyat Indonesia itu buat gue sebuah kesopanan dan dalam perlawanan memang harus ada yang namanya kontroversi kalau gak kontroversi gak denger udah kontroversi lu bayangin aja nih ya buat yang denger ini semua dia modal sendiri inisiatif sendiri mikir sendiri dia mikirin tentang seluruh Indonesia dan kalian masih nyinyir dia gak sopan otak lu yang gak sopan makasih Mas Yudi gue haris baik sama lu dan kita keep konteks dan insyaallah mudah-mudahan dari ini lu akan dapat banyak perhatian dari orang-orang Indonesia yang punya perhatian dan cinta kepada rakyat Indonesia sekali lagi thank you Mas Yudi maafin kalau gue ada salah tetep semangat kita keep konteks tetep semangat sayang memang kadang-kadang kita perlu barbar sayang udah capek ini ya Mas Yudi ini tambahan dari gue kalau 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 aksi lu disebut gak sopan kalau aksi lu disebut gak pantas Indonesia dulu gak akan ada Bandung Lautan Api sayang dan kemerdekaan Indonesia akan lepas itu di hari pahlawan di saat Belanda sama nikah datang ke Indonesia kita perlu barbar melawan penjajah gak bisa dengan lemah lembut membasmihama dengan barbar dan darah Indonesia darah peribumi Indonesia itu memang dari dulu akan selalu ada darah penjilat dan ada darah penjuang dan yakinlah kita adalah darah-darah penjuang yang akan gak gak akan diam melihat penjajahan neocolonialisme thank you Mas Yudi semuanya thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Alhamdulillah gua lagi di Jember dan gua dapet produsen Golden Pro MHA V2 ini guys bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam ada brotowali ada sambiloto ada jahe pegagan ada madu hitam ada propolis dan probiotic dan ini Alhamdulillah gua udah berapa hari ya 4 hari gua nyoba ini ini langsung aja di GIS dia madunya madu hitam ya ya bukan madu bini bukan madu hitam ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah kemarin gua gua mau badan-badan gak enak gua pakai sehari 3 kali nih produk cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini jangan lupa bismillah 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 sama surawat guys sekarang ada babe roland babe roti molen roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya ada 3 rasa ini ada pisang keju ada tape keju ada pisang coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi buat acara-acara boleh dan ini karena gua paling suka pisang keju ini gua dulu yang nyobanya ya dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh yang tau ranyes di depannya terus di dalamnya empuk ya Allah udah gak usah lama-lama lu kalo kepengen langsung pesen aja itu ada nomor WA nya nanti gua akan cantumin ada juga IG nya langsung pesen langsung pesen murah segini cuman nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah ya sub indo by broth3rmax